Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Sebelum kita membaca kitab firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak kami, kami berterima kasih untuk segala kemurahanmu dalam hidup kami sebagai cemaat Kami akan membaca firman Tuhan Kami rindu lagi Tuhan menolong kami, menuntun kami, melawat kami dengan kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini Terambil dari kitab Amsal pasal 30 Dan saya akan membaca untuk kita ayat yang ke 32 dan ayat yang ke 33 Demikianlah firman Tuhan Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir Tekaplah tanganmu pada mulut Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan Dan kalau hidung ditekan, darah keluar Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Menurut Amsal pasal 30 ayat 1 Dikatakan bahwa ini adalah perkataan dari Agur bin Yakeh Kita tidak punya data yang lengkap siapa sebenarnya Agur bin Yakeh Tetapi yang pasti kitab Amsal adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo Putra dari Raja Daud Alkitab menuliskan bagi kita Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1-15 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29-31 Bahwa hikmat dari Raja Salomo Adalah hikmat yang dikarniahkan oleh Tuhan Sebab ia tidak meminta segala kemewahan dan kemegahan dunia Ketika Tuhan memilihnya untuk menjadi Raja atas umatnya Tetapi ia meminta hikmat dari Tuhan Supaya ia dapat memimpin umat Tuhan Oleh karena itu dengan iman kita juga percaya Bahwa apa yang kita baca pada hari ini Ditulis dalam hikmat dari Tuhan Untuk menjadi ajaran bagi cemaat Tuhan Bagi orang percaya Supaya kita juga bijaksana Dalam menjalani kehidupan Nas yang menjadi penutup dari pasal 30 ini Mengingatkan orang percaya Supaya jangan menyombongkan diri Terjemahan lama mengungkapkannya Dengan perkataan membesarkan diri Oleh karena itu orang percaya Dinasehatkan supaya sadar Dan menutup mulut Walaupun mungkin Orang merasa Atau berpikir Bahwa ia sombong juga tidak apa-apa Karena merasa ada alasan baginya Untuk sombong Coba kalau kita memperhatikan Baris pertama Dari ayat yang ke 32 Dikatakan begini Bila engkau menyombongkan diri Tanpa Atau dengan berpikir Tekaplah tanganmu Pada mulut Pola laku Sikap Yang terungkap Dalam perkataan Dan perbuatan sombong Pasti ada akibatnya Penulis Amsal Memberi kiasan Seumpama susu ditekan Akan menghasilkan mentega Jika hidung ditumbuk Dalam terjemahan lama Maka darah keluar Dan jika Kemarahan ditekan Atau digalakkan Dalam terjemahan lama Akan menimbulkan Perkelahian Ada banyak persoalan Dalam kehidupan terjadi Oleh karena pola laku Perkataan Dan sikap yang sombong Kiranya bagian firman Tuhan ini Juga terus menolong kita Sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Untuk menjalani kehidupan Dengan bijak Amin Mari kita berdoa Bapak kami Terima kasih banyak Kami memohon Tuhan kiranya Menolong kami Mengasihani kami Sebagai jemaatmu Dan biarlah kami Menjalani hidup kami Dengan bijak Dan kami rindu Terus menjalani kehidupan Dalam tuntunan Tuhan Terima kasih banyak Tuhan Terima kasih Tolonglah kami Pada hari ini Supaya dimanapun Kami berada Dan apapun yang kami Lakukan dan kerjakan Kami melakukannya Dalam pertolongan Yang datang dari Tuhan Ini doa kami Kami naikkan kepada Allah Bapak kami Di dalam nama Tuhan Dan juruselamat kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih